Senin, tanggal 23 Januari, merupakan libur cuti bersama Tahun Baru Imlek. Biasanya, setiap hari libur, objek-objek wisata membludak di serbu wisatawan. Namun libur kali ini, Pantai Gandoriah di Pariaman terlihat sepi. Senin pagi, tak banyak wisatawan yang datang dan menghabiskan hari liburnya di objek wisata kota Tabu ini. Kantong-kantong parkir yang biasanya dipenuhi bis pariwisata terlihat sepi. Begitu juga dengan monumen angkatan laut yang biasanya disesaki pengunjung juga lengang. Cuaca yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung. Tak hanya itu, hujan yang disertai angin kencang memaksa wisatawan segera meninggalkan pantai. Sekarang percaya nanya, Bu? Ke Padang. Ke Padang. Kenapa cepat pulang, Bu? Karena cuaca yang enggak, itu mengizinkan. Sepinya pengunjung Pantai Gandoriah dikeluhkan pedagang karena omset mereka turun drastis. Hasilnya agak cukup, kurang lah daripada biasa. Kondisi cuaca dan mengizinkan. Jualannya ke mana, Bang? Kurang lah daripada 50 persen lah. Ini merupanya, kadang-kadang kan ada 500 sehari, sekarang ada 50 ke 100. Jauh turunnya, Bu? Iya. Kurang kan ada lari semua, enggak ada sini lagi. Informasi yang disampaikan BMKG di Bandara Internasional Minangkabau, cuaca ekstrim akan melanda sebagian besar daerah Sumatera Barat hingga beberapa pekan ke depan. Eki Rafki, melaporkan dari Pariyaman.